Polsek Tanah Jawa Gerebet Arena Sabung Ayam di Huta 1 Sigaol, Simalungun, amankan barang bukti, pelaku melarikan diri. Terima kasih telah menonton! Ini dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya aktivitas judi sabung ayam di lokasi tersebut. Penggera bekan ini dipimpin oleh PLT Kanit Reskrim Polsek Tanah Jawa, Ibtu Priston Simbolon, bersama sejumlah personil lainnya, termasuk Ibda PH Sidauruk, Aibda Royen Sinurat, John Lee Sitohang SHMH dan Aibda Fonsa Tampu Bolon SH. Berdasarkan perintah lisan dari Kapolsek Tanah Jawa, Kompol Asmon Bufitra SHMH Tim segera bergerak ke lokasi pada pukul 14 waktu Indonesia Barat untuk melakukan penindakan. Menurut kronologi kejadian, pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, unit reskrim Polsek Tanah Jawa menerima laporan dari warga melalui telepon bahwa di tangkahan Huta 1 Sigaol, Nagori Bosar Bayu, Kecamatan Huta Bayu Raja, diduga sedang berlangsung permainan judi sabung ayam. Mendapat laporan tersebut, Ibtu Priston Simbolon dan tim segera menuju lokasi untuk memeriksa kebenaran informasi. Setibanya di lokasi, mereka menemukan adanya aktivitas perjudian sabung ayam dan segera melakukan upaya penangkapan. Namun, saat tim tiba di lokasi, para pelaku yang sedang berada di arena sabung ayam segera melarikan diri. Meskipun tidak berhasil menangkap pelaku, tim Polsek Tanah Jawa berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang ditemukan di lokasi perjudian. Barang bukti yang disita antara lain 6 ekor ayam jago, 8 buah keranjang kurung ayam, 5 buah tas sarung ayam, 1 buah karpet arena, dan 1 buah jam dinding. Seluruh barang bukti tersebut kemudian dibawa ke Mako Polsek Tanah Jawa untuk diamankan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Ibtu Priston Simbolon, yang memimpin penggerbekan, menjelaskan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk memberantas praktik perjudian di wilayah hukum Polsek Tanah Jawa. Laporan dari masyarakat dan segera melakukan tindakan sesuai prosedur. Meskipun pelaku berhasil melarikan diri, kami telah mengamankan barang bukti yang menguatkan dugaan adanya aktivitas perjudian sabung ayam di lokasi tersebut, ungkap Ibtu Priston Simbolon. Kegiatan penggerbekan ini juga dihadiri oleh Ibda PH Sidauruk dan beberapa anggota Polsek Tanah Jawa lainnya. Mereka berhasil mengamankan lokasi dan menyita barang bukti yang diduga digunakan untuk kegiatan perjudian. Kami terus mengawasi dan akan melakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk kegiatan yang melanggar hukum, termasuk perjudian yang meresahkan masyarakat, tambah Ibda PH Sidauruk. Dalam penggerbekan ini, meskipun para pelaku melarikan diri, polisi tetap melanjutkan penyelidikan dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengidentifikasi dan menangkap para pelaku yang terlibat dalam aktivitas perjudian tersebut. Kapolsek Tanah Jawa, Kompol Asmon Bufitra SHMH melalui pernyataannya menegaskan komitmen Polsek Tanah Jawa dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Kami akan terus menindak tegas segala bentuk perjudian dan aktivitas ilegal lainnya di wilayah hukum kami. Masyarakat diimbau untuk melaporkan segera jika mengetahui adanya kegiatan serupa di lingkungan mereka, tegasnya. Saat ini, barang bukti yang disita sudah diamankan di Polsek Tanah Jawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tim Polsek Tanah Jawa juga berencana melaporkan hasil penggerbekan ini kepada pimpinan guna menentukan langkah selanjutnya. Kami akan terus berkoordinasi dengan pimpinan dan pihak terkait untuk menindak lanjuti kasus ini. Semua upaya akan dilakukan untuk menangkap pelaku dan memerantas perjudian di wilayah kami, jelas Ibtu Priston Simbolon. Sementara itu, warga sekitar menyambut baik tindakan tegas yang dilakukan oleh Polsek Tanah Jawa dalam upaya memerantas kegiatan perjudian yang meresahkan. Salah satu warga, yang enggan disebutkan namanya, menyatakan apresiasinya terhadap tindakan cepat polisi. Kami berharap tindakan seperti ini terus dilakukan agar wilayah kami bebas dari kegiatan perjudian dan tindak kriminal lainnya, ujar warga tersebut. Polsek Tanah Jawa berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan ketat dan tindakan tegas terhadap segala bentuk pelanggaran hukum di wilayahnya. Dengan adanya tindakan seperti ini, diharapkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Simalungun dapat terus terjaga. Polisi juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban dengan melaporkan segala bentuk aktivitas yang mencurigakan atau melanggar hukum. Tim MSTV melaporkan Tim MSTV melaporkan Hukum di wilayah kami bebasya Hukum di wilayah kami, di wilayah kami, di wilayah kami membuatOG tugas lain alam tersebut, di wilayah kami. selamat menikmati